Tiga Radio Republik Indonesia, saya Sityana masih menemani Anda dengan beragam informasi aktual di malam hari ini. Pendengar Korporat Sosial Responsibility atau CSR PT Jasa Marka memberikan fasilitas bagi dua bank sampah di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Akasar, Kota Jakarta Timur. Yaitu Bank Sampah Kasih Jumilah di RW12 dan Bank Sampah Flemboyan RW9. Fasilitas yang diberikan berupa dua unit timbangan digital, dua unit mesin pencacah sampah, serta rangkaian kegiatan pelatihan pengelolaan sampah untuk para pengurus bank sampah. Dari Tanjung Pinang dikabarkan pendengar Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau menggelar acara Ngamen Budaya untuk pemulihan ekonomi dan pemberdayaan insan budaya serta pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Bura Limar, mengatakan event ini menyasar 6 mall dan sebanyak 5 mall di kota Batam, 1 mall di kota Tanjung Pinang. Pihaknya memilih Batam dan Tanjung Pinang karena dua daerah tersebut, aktivitas mobilitas pariwisata masyarakat sangat tinggi. Dari Bandung dikabarkan pendengar Satuan Polisi Pangong Peraja atau Satpo PP, Kota Bandung akan mengawasi objek wisata yang sudah diperbolehkan beroperasi di masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Pengawasan penerapan protokol kesehatan dilakukan secara rutin dan Satpo PP Bandung akan melakukan pengawasan terhadap objek wisata yang sudah diperbolehkan untuk dibuka. Pendengar Kepala RRI Kendari berharap kepada seluruh pendengar radio agar mendapatkan sumber informasi COVID-19 hingga vaksin hanya satu pintu, yakni dari pemerintah. Berikut kutipan Kepala RRI Kendari, Said Abdillah. Masyarakat dalam hal ini kami menggunakan informasi yang di luar, yang sifatnya berita-berita yang memberikan satu provokator-provokator yang tidak bertanggung jawab, sehingga dengarkan RRI. Karena RRI menyuarakan suara Indonesia. Suara Indonesia ini adalah berubah sesuatu yang kami sampaikan oleh kebenaran. Pendengar single hit milik penyanyi Ruth Fahana ya dari album kelimanya yang bertajuk Kasih di tahun 1999. Lagu Keliru juga sempat dijadikan soundtrack sinetron Jangan Ucapkan Cinta yang tayang di tahun 1999 hingga tahun 2000. Berisikan delapan buah lagu, album Kasih memiliki tiga buah lagu andalan. Keliru, Jangan Buang Waktu, dan Ingin Kumiliki diantaranya. Yang ini akan kami putarkan dengan judul Keliru dari Ruth Sahana ya untuk Anda, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada. Apple dengan Epic Games memasuki babak baru. Pengadilan Federal di Amerika Serikat memerintahkan Apple mengendurkan aturan pembayaran di App Store. Hakim Distrik Amerika Serikat, Fone Gonzalez Rogers, menyatakan keputusan pengadilan tersebut memerlukan perubahan terukur terhadap kebijakan Apple. Berdasarkan keputusan pengadilan, Apple tidak bisa lagi melarang pengembang menyediakan tombol atau tautan ke pembayaran di luar sistem Apple. Pendengar dari Labuan Bajo dikabarkan sebuah kapal pinisi yang mengangkut puluhan wisatawan dilaporkan terbakar di perairan laut Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur pada Jumat kemarin. Tidak ada koban jiwa dalam kejadian ini. Para petugas berhasil menyelamatkan 21 wisatawan. Proses evakuasi wisatawan yang berlangsung di tengah guyuran hujan deras tersebut dilakukan dalam dua kali dengan menggunakan sekoci. Pendengar dua rumah hancur akibat ledakan besar di Dusun Macan Putih, Desa Pegangkungan, Kecamatan Gondang, Uetan, Kabupaten Pasuruan, sekitar pukul 8 pagi pada waktu Sabtu. Selain menyebabkan dua rumah hancur, ledakan tersebut juga menyebabkan satu orang tewas di lokasi kejadian dan seorang lain yang meninggal dunia di puskesmas terdekat. Kali ini disampaikan Wakapolres Pasuruan, Kota Kompol Heridian Wahono. Dari identifikasi sementara, korban meninggal adalah Mat Sodik dan Abdul Hufar. Keduanya diketahui ayah dan anak. Pendengar KAYI Sepuh asal Ngawi, Jawa Timur, Mbak Komarudin lebih dari 56 tahun setia mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia. Mbak Komarudin menceritakan pertama kali memiliki radio pada tahun 1968. Sejak itu setia mendengarkan siaran RRI. Apabila radio harus diganti dengan yang baru, Mbak Komarudin selalu meminta agar ada siaran RRI-nya. Berikut kutipan KAYI Sepuh asal Ngawi, Jawa Timur, Komarudin. Berikut kutipan KAYI Sepuh asal Ngawi, Jawa Timur, Komarudin. Pendengar Negeri Di Awan merupakan salah satu lagu dari album solo perdana Katon Bagaskara yang dirilis pada tahun 1993 bertajuk Katon Bagaskara. Album ini merupakan salah satu album hits milik Katon Bagaskara dengan single Negeri Di Awan dan Dinda Dimana. Malam ini akan kami putarkan Katon Bagaskara dengan judul Negeri Di Awan Untuk Kandahar. Terima kasih. Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersama kami karena sesaat lagi Indonesia menyapa dini hari akan hadir dengan beragam informasi aktual untuk Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan apapun kegiatan Anda dan teruskan kepada orang di sekeliling Anda untuk menggunakan masker pada setiap kesempatan. Saya Siti Ana, selamat malam.